Halo warga gaming semua, selamat datang di podcastnya GAMERS by JPL. Podcast ini berisikan pendapat dan keresahan dari para kru JPL. So, welcome to the podcastnya GAMERS. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian ingin mabar-mabar, silahkan ADD nih. Nickname-nya itu JPL Sanak Lawang. Saya adalah salah satu founder dari JPL. Dan kali ini saya hanya berdua bersama Andresta. Ya, halo. Mas Olip, Mung Olip. Kali ini gue Andresta, dan menjadi salah satu pengisi podcast ya. Di podcastnya GAMERS by JPL, di Spotify. Seharusnya kita berempat ya, Mung Olip, Kak. Iya. Tapi karena dua teman kita, Fabrian, Sah, dan Sobari. Kalau kita orang biasanya manggil Atin. Lagi ada sibuk tugas kuliah, kebetulan semester tua. Jadi belum bisa menemani para warga gaming. Gue memperkenalkan diri dulu, mungkin Mung Olip ya. Atau gimana? Apa kita ketepik? Perkenalan dulu deh kayaknya ya. Perkenalan dulu. Halo, gue Andresta. Umur sudah berumur. Dan juga pekerjaan gue sama saya Olip. Mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia. Dan sama seperti Mung Olip tadi, gue salah satu founder JPL. Nickname gue JPL San Viro. Yang sering ketemu random match. Sorry kalau gue sering toxic ya. Terbawa suasana. Oke, apalagi Mung Olip yang perlu ditanya. Karena Anda MC di sini. Ya apa Mung Olip yang perlu ditanya? Kan Mung Andresta ini ya, salah satu founder di JPL nih. Apa alasannya membentuk JPL? Iya. Sebelumnya gue memperkenalkan JPL juga nih kayaknya. Jadi JPL ini panjangannya JMO Esports Primary League. Itu dibentuk tahun 2019. Tengah tahun 2019, tahun 2019. Kalau nggak salah. Jadi, ngebentuknya ya karena profisi gue sih. Mung Olip ya. Karena gue dulu dari kecil, nggak ada cita-cita gitu. Pengangguran mungkin gue ya. Ya, cita-cita gue dari kecil cuma pengen apa? Nggak ada profisisi gue dulu. Jadi, cuma pengen main game sambil minum Coca-Cola gitu. Aduh. Kalau main game ya, kalau dulu itu game-game yang baru dimainin itu apa tuh awal-awalnya? Oh ya. Sebelumnya, sorry tadi gue nyebut nama produk Coca-Cola. Tapi kalau mau jadi sponsor nggak apa-apa sih. Kalau game, sebenarnya game tadi ya. Kalau game ya normalnya ini sih. Anak Rental. Anak Rental Phase 2 lah. Mungkin kalian tahu lah umur gue kalau udah ngomongin Rental Phase 2. Smackdown gitu ya. Smackdown. Smackdown versus Raw. Udah kan. GTA. Itu memori yang malah sih kalau GTA. Sampai nickname gue kan San Fierro. Kota-nya salah satu GTA. Kalau Nintendo itu sempat mainin juga nggak itu? Ya Nintendo, tapi bukan Nintendo generasi awal sih. Nintendo yang versi Cina mungkin yang ada tembakan-tembakan. Tapi masih... Solder, solder. Ya, masih sempat ngerasain Mario Bros. Oh ya. Dan teman-temannya. Jadi, ya untuk JPL ya balik lagi karena gue ngerasa passion gue disitu. Terus e-sport juga gue udah ngerasa berkembang. Dan ya harapannya semoga e-sport terus berkembang. Dan cita-cita gue kesampean bisa main PS. Saat tua nanti. Sambil minum kok kalah. Ya, itu aja lah. Apa? Kalau untuk harapannya untuk gamers Indonesia ini gimana nih, Bu? Wow, gue ini sering banget. Bung, biar ditanyakan sampai gini sampai hafal kayak nih, Bu. Harapan gue, jangan toxic aja lah. Gue nggak mau jawaban mainstream. Jangan toxic. Saling support. Tapi, tetap dalam koridor sportifitas gitu kalau mendukung timnya. Nggak apa-apa saling, saling meng, apa ya. Bukan mengejek, tapi mengkritik satu sama lain deh. Mengkritik. Tapi tetap dalam koridor sportifitas. Karena, gimana pun juga kalau kita belajar dari bola ya. Barca itu serunya karena supporter gitu kan ya. M.J. Liverpool serunya karena supporter. Kita, sorry nih ya, misalnya kalau ada fansnya. Misalnya Aura Lawan Geek fans. Sorry beneran. Nggak seru begitu panas gitu. Kita bisa lihat dari jumlah view saat mereka bertanding. Ya, karena penontonnya juga segitu. Penggemarnya belum cukup banyak gitu ya. Tidak seperti Ipos dan RRQ. Iya. Jadi, gue agak ini sih. Agak apa ya. Agak kurang setuju. Kalau, ah jangan saling mengejek, saling mengejek. Ya, nggak apa-apa. Tuh itu yang bikin seru. Nggak kebayang sih kalau misalnya Ipos RRQ gitu. Nggak rame. Ya, mungkin nggak jadi seru gitu ketemuan mereka keduanya. Ya, mungkin di sini peran para pecinta itu sangat besar ya. Ya, para fans. Para fans ini sangat besar. Dan untuk harapan PUBG Mobile nih. Kita masuk topik dulu ya. Oh, iya PUBG Mobile. Untuk harapan PUBG Mobile ini kata para warga gaming ini sangat membosankan. Karena BTR-BTR saja yang juara. Jadi, pendapat dari Bunga Anders ini gimana? Ya, sabar. Gue nggak depan rokok dulu ya. Soalnya. Tapi gue nggak mau nyebutin nih, Bunga Olive. Belum ada sponsor. Kalau ada sponsor kemana nih, Bunga Olive? Boleh ke DM dulu ya, kayaknya ya. Atau langsung email. Email ada di link. Ya, email. Ada di link. Sabar, Bunga Olive. Apa tadi? Harapan? Harapan untuk game PUBG Mobile. Masukkan lah, gimana? Mungkin ke semuanya dulu lah. Kalau harapan PUBG Mobile lah ya. Terus berkembang. Semoga tim-tim lain. Jangan terlalu nganggep tim-tim yang udah besar. Contoh lah. Bigetron lah. Supaya nggak tau Bigetron. Jangan terlalu nganggep mereka besar. Mereka juga. Pasti manusia ada slipnya juga. Hebat-hebatnya Ronaldo Messi. Toh sekarang saat podcast ini terutama ya. Ronaldo Messi udah mau habis juga ya. Jadi ya. Terus lah berlatih. Pasti suatu saat. Kalau kalian bisa ya. Kalau mereka bisa kenapa? Kalian nggak bisa. Pasti bisa lah kalau latihan terus. Tapi mungkin Bungolib dulu ya perkenalan. Soalnya ini episode perkenalan. Kenapa gabung di JPL? Kenapa menjadi founder deh. Gue dulu yang nanya kayaknya. Boleh, boleh. Coba. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa gabung di JPL? Dan kenapa gabung di JPL dulu deh? Ya. Kayaknya kalau kenapa gabung di JPL nih karena. Karena teman. Karena disini kami mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Karena kami membangun ini. Waktu itu. Satu tahun yang lewat itu. Hampir satu tahun ya. Ya, hampir satu tahun yang lewat itu. Kami ada turnamen. Tapi belum ada atas nama JPL. Oh ya. Dan disitulah kami mulai berpikir bahwa industri esport ini akan besar. Oh, passion juga. Iya. Terus, kenapa suka main game? Ya, tentunya main game ini bukan suka aja. Ya, udah hobi gitu. Udah passion ya. Udah kebutuhan. Udah kebutuhan. Kalau nggak main game sekali itu sakau. Sakau, sakau, sakau. Ya, nggak apa-apa sih. Sakau. Yang penting jangan sakau. Ya, mungkin segitu dulu untuk episode pembukaannya kali ini ya, Bung Kolib ya. Iya. Gue udah nyiapin materi banyak, tapi karena pembukaan ya, pembukaan. Coba. Ya, mungkin segitu dulu pembukaannya kali ini. Iya. Kalau ada komen-komen, pertanyaan boleh deh ya. Boleh, boleh. Atau nge-DM di komentar gitu. Iya dong, DM-DM boleh. Atau mau join sesekali di podcast, boleh kok? Boleh banget, boleh banget. Kita bertukar pikiran ya. Ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Tapi jangan sekali lagi, kalau kritik yang kritik, jangan asal toksik lah. Gitu aja. Untuk pembukaannya, maju terus di Sport Indonesia. Saya Andresta. Gue Andresta. Saya Lupa Rohman. Ya, cukup sekian dulu podcast-nya gamers kali ini. Sampai jumpa di episode kedua. Sampai jumpa di episode kedua. Sampai jumpa di episode kedua.